Oke kita mulai ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah terlihat layarnya? Sudah Pak Oke kita cepat aja, jadi untuk pekan ini pekan untuk tugas, nanti ada 3 tugas utama, ini salah satunya Jadi tugasnya adalah buat video pengujian untuk 5 IC berikut ini NOR, XOR, NAN, SAMANOR Terus nanti kalau sudah upload ke Youtube, yang di LMS dikumpulkan linknya saja Ini ada contoh yang pakai breadboard beneran, nanti untuk yang tidak beli breadboard pakai TinkerCAD Fokus saja ke rangkaian, tidak usah panjang-panjang, kemudian tambahkan penjelasan lisan Terus rangkaiannya ada di depan, sama, jadi kalian tinggal copot pasang IC saja N, OR, XOR, dan NAN ini sama Kemudian untuk yang NOR itu digeser ke depan satu kolom Karena yang NOR itu inputnya geser ke depan satu kolom Terus outputnya yang pindah ke belakang, nanti LEDnya dipindah Oke jadi langsung aja untuk bikin videonya kayak gini misalnya Jadi pakai aplikasi Screen Decoder Cari focus screen atau yang lain, terserah kalian Kemudian ke sini TinkerCAD Cobain tiap kombinasi input untuk tiap IC Ini pertama dari IC OR misalnya yang kemarin Kena udah di start simulation Terus ini kasusnya pakai lisan saja 0-0, outputnya 0, kemudian 0-1, outputnya 1 1-0, outputnya 1 Kemudian klik shift untuk mencet terus nih Jadi tahan shift, terus baru pencet tombolnya Untuk 1-1 nih, 1-1, outputnya 1 Sudah, kalau sudah stop simulation IC-nya dihapus Ganti IC yang lain Misalnya urutannya N Nah geser ke sini Jangan salah, naruhnya Jadi naruhnya yang pin ke 7 Itu yang ground, negatif Pin yang 14, sini yang power Kalau sudah di start lagi simulasi 0-0, outputnya 0 Untuk N, 0-1, outputnya 0 Kemudian 1-0, outputnya 0 Kemudian 1-1 Tahan shift, outputnya 1 Nah, gitu aja Terus lanjut ke yang lain Apalagi tadi XOR 74, 74, 86 Keser ke sini Terus Start simulation 0-0 Ini outputnya 0 Kemudian XOR itu kalau 0-1, outputnya 1 Kemudian 1-0, outputnya 1 Tapi kalau sama 1-1, outputnya 0 Itu XOR Kemudian yang masih sama layoutnya None, 74, 00 Yang XOR dihapus Ganti dengan none Terus jelaskan tiap kemungkinan input Di start simulation 0-0, nyala Outputnya 1 Kemudian 0-1, nyala 1-0, nyala Kemudian 1-1, nanti harusnya mati Dan ini balikan dari N Oke, yang perlu diubah itu Kalau mencoba yang NOR Nih, 74, 02 Karena susunannya beda Jadi susunannya Outputnya di belakang Kemudian inputnya di depan Ini kalian geser 1 kolom nih Terus powernya digeser juga Ini saya zoom Agak susah kalau tidak di zoom Terus yang ground juga digeser Yang penting inputnya sudah benar nih Input B, input A Terus ini outputnya Yang ke Lampu LED Geser ke sini Yang kabel ini geser ke Output Kayak gitu contohnya Terus Yaudah Teruskan yang lain nih Jadi ini inputnya sudah Benar Input A, input B Kemudian output 3 Ini yang harus digeser Jadi resistornya geser Kaki yang ini Geser ke output Output 3 Di Kalau di saya kolom 14 Nih Tik dulu kabelnya Baru dipindah Terus yang lain Juga sama Outputnya di belakang Agak ribet nih ya Mindahin 4 LED Beserta dengan Resistornya Ini output Berarti kaki positif Dari LEDnya ke Output Sini Terus Ini geser Terus Nah ini kayak gini juga Gak apa-apa nih Asalkan resistornya Langsung ke ground Tapi biar rapi Digeser aja Biar satu Garis Kemudian Yang output Kedua LED kedua Ini digeser juga Kemudian groundnya Juga digeser Oke yang digeser Tadi power Ground Kemudian 4 Kaki LEDnya Kenapa digeser Karena aksinya digeser Satu kolom Oke Kalau sudah Dicoba 0 0 Nor berarti Satu Kemudian selain 0 0 Nanti nilainya Adalah 0 0 0 1 Kemudian 0 1 0 1 0 0 1 1 0 Udah Beres Disimpan Videonya Kirim Eh upload Ke youtube Linknya Kirim Ke LMS Itu aja Ada pertanyaan gak Tugasnya Mantap Ya Aman Eh Kalau aman Silahkan Dikerjakan Kemudian Saya izin Undur diri Kalau ada masalah Nanti Ditanyakan Silahkan Tanyakan Ke asprak Oke Itu aja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum